Lapor Jenderal, tugas saya sebagai rakyat sudah selesai. Suara saya satu keluarga hanya untuk Bapak Prabowo Subianto. Semoga Bapak terpilih menjadi Presiden 2024. Saya hanya rakyat kecil, Pak. Saya titipkan negeri ini, bangsa ini, negara ini kepada Bapak. Semoga Bapak menjadi Presiden 2024. Yang baik, yang amanah, yang sayang sama rakyat Bapak. Usai sudah atau tamat sudah peranan Anis, Ganjar, dan Mahfud. Cakimin masih ada peranannya. Kenapa saya bilang seperti ini? 02 menang di Pilpres ini. Dia nggak boleh eforia. Dia harus juga bisa merebut legislatif. Karena kepemimpinan dia, kalau tidak bisa merebut legislatif, akan dihambat jalannya. Contohnya, anggaran. Yang ketopalus ya Pak DPR. Kemudian, misalnya, rancangan undang-undang. Yang mensahkan siapa? Harus disahkan DPR dulu. Kemudian disahkan oleh Presiden. Nah, makanya, sekarang pasti semua pemain politik ini akan berpikir bagaimana caranya memenangkan legislatif. Karena Pilpres sudah usai. Yang kita tahu sekarang, Koalisi 02, walaupun menang di Pilpres, tapi jumlah kursi di DPR, kalau kita lihat dari hasil quick count ya, itu hanya sekitar 47 persen. Jika digabung ya, ya, Green Draw, Demokrat, kemudian Golkar, dan lain-lain lah ya. Itu hanya 47 persen. Nah, dia harus bagaimana caranya merebut DPR dengan konsolidasi dan lobby-lobby. Misalnya, PKB, dan lain-lain. Nah, dalam hal itu, apakah peranan Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Mahfud ada? Udah, nggak ada. Dia, mereka akan ditinggalkan pelan-pelan. Awas, bisa power of syndrome. Ditinggalkan pelan-pelan, dan peranan partai-partailah sekarang ketua partai yang bekerja. Yang luar biasa, yang lucu-lucu itu sih, Cahinin, tetap punya peranan. Gimana menurut teman-teman? 2014, Pak Prabowo berkoalisi dengan PKS kalah. 2019, lagi-lagi Pak Prabowo... Apa mungkin ya, kemenangan Pak Prabowo kali ini tuh karena PKS, guys? Coba kita lihat ya. 2014, Pak Prabowo berkoalisi dengan PKS kalah. 2019, lagi-lagi Pak Prabowo berkoalisi dengan PKS kalah. Dan tahun ini, Pak Prabowo tanpa PKS menang, guys. Dan, Pak Anies Baswedan berkoalisi dengan PKS kalah. Apa ini semua karena PKS ya? Gimana menurut kalian? Kalian udah cek belum? Ini real con-nya. Ini pasangan 02 kan turun terus nih ya. Siapa tahu aja bakal terjadi dua putaran nih ya. Gue punya masukan nih buat para pendukung, dan juga tim sesnya 01. Karena kalau dilihat, potensi lawan selanjutnya ini kan pasangan 01 ya. Dari pasangan 02 ini. Menurut gue, strategi yang kalian lakukan selama ini itu kurang tepat. Gimik dan juga cerita dari pasangan 02 ini yang berada di masyarakat, itu tuh bisa dibilang sukses semua. Dari gimmick gemoy, terus juga gimmick AI, terus cerita kucingnya yang bernama Bobby, terutama ini Mayor Teddy nih. Ini tuh gila banget. Kayaknya hampir semua kaum Mawa lagi membicarakan Mayor Teddy ini. Termasuk yang bukan pendukung pasangan 02. Ini tuh nggak bisa dilawan sama cerita ataupun gimmick-gimmick dari pasangan lain. Ditambah lagi nih, para jubir pasangan 01, jangan lakukan hal yang sama lagi. Mending kalian sibuk memberikan gagasan buat masyarakat gitu. Daripada mempertanyakan rumor negatif di pasangan 02 ini. Karena yang gue lihat selama ini, kalian kan sibuk mempertanyakan rumor negatif yang beredar di masyarakat nih, dari pasangan 02. Pasangan 02 ini, jubirnya itu malah sibuk atau malah dengan senang hati menjelaskan gitu. Yang tadinya rumor ini abu-abu bisa menurunkan suara buat pasangan 02, malah jadi jelas dan juga bisa menaikkan suara pasangan 02. Kalian kan sibuk menyerang pasangan 02. Nah, strategi pasangan 02 ini berhasil. Yang mana mereka tuh menjawab dengan cantik. Nah, ini terutama buat para pendukung pasangan 01. Kalian jangan sampai merasa cerdas dan berani bilang orang lain tuh bodoh. Yang berbeda suara dengan kalian itu bodoh. Menurut pendapat kalian nih, apakah dengan cara begitu kalian bakal bisa meraup suara dari masyarakat? Terutama kaum Genzi. Ini menurut pendapat gue pribadi ya, kenapa hasil Quick Con itu malah lebih tinggi daripada hasil Surpay, yang selama ini dilakukan buat pasangan 02 gitu. Karena semua yang dilakukan oleh pendukung para pasangan 01 ini yang menaikkan suara pasangan 02. Menurut gue pribadi ya. Ini dimulai waktu itu dari pasangan 01 nyerang ke pasangan 02. Di acara debat, memberikan nilai 11 perseratus. Kalian tau kan para pendukung pasangan 02 ini pada update status nangis gitu ya? Jujur aja gue juga ngerasa kasian melihat muka dari pasangan 02 ini pas lagi diserang dan diberikan nilai segitu kecilnya. Dan para pendukung pasangan 01 ini malah melakukan blunder besar. Dengan menghujat dan mengatangatai orang yang mengupdate status itu bodoh. Kalian tau gak selama ini, menurut gue pribadi, dari pasangan 02 ini banyak yang bilang itu silent pot ya. Dan gue juga merasakan hal yang sama. Temen-temen gue tuh gak ada yang pernah ngupdate status tentang pasangan 02. Nah setelah debat itu, banyak lah tuh keluar. Hampir 80% kemungkinan temen gue itu update status ya ini, bentuk kesedihan dari mereka melihat pasangan 02 digituin gitu di debat. Padahal belum tentu nih, mereka tuh pendukung pasangan 02. Tapi mungkin bisa aja karena simpati, karena merasa kasian, dan malah kalian kata ibodoh. Padahal nih ya, Pak Anies ini cerdas banget. Dia tau suara di masyarakat ini gak suka dengan debat yang terjadi. Karena di debat selanjutnya, dia merubah strategi. Sayangnya strategi Pak Anies ini tidak berbanding lurus dengan para pendukungnya dan juga tim sesnya. Nah selanjutnya nih, ada artis yang nyenggol tentang makan gratis. Yang mana menurut gue ini yang berdampak paling besar buat pasangan 02. Karena dari kejadian itu, banyak yang menyoroti dari gagasan tersebut. Dimana itu adalah gagasan dari pasangan 02. Yang mana masyarakat ini kan jadi melihat gitu dampak dari gagasan makan gratis ini. Plus, katanya aksi ada konten kreator yang ditawari oleh pasangan lain dengan nominal yang lumayan besar, tapi dia malah memilih pasangan 01. Ini misalnya andai aja gak disebutin nominalnya menurut gue. Ini bakal jadi cerita yang bagus. Tapi karena disebutkan nominalnya, ini tuh malah banyak jadi orang yang iri. Dan berakhir malah jadi kurang simpati dan juga sebel. Ya karena nominalnya itu kan lumayan besar banget. Ya kita tau lah ya, kalau orang udah ngebicarain uang bisa gelap mata kan. Ya bisa jadi aja, malah berakhir seperti itu. Bukan yang tadinya berharap simpati, malah sebaliknya. Ditambah lagi setelah pencoblosan nih kemarin tanggal 14 Februari. Dan setelah keluar hasil kuikon. Apa yang dilakukan Pak Anies ini itu tuh bener-bener adem loh. Ini buat gue kagum jujur. Tapi tidak berbanding lurus sekali lagi dengan para pendukungnya. Kalian boleh deh cari sendiri ya, apa yang dilakukan oleh pendukungnya. Bagaimana isi-isi dari statusnya lah. Itu tuh bener-bener gila lah menurut gue ya. Bisa ngerendahin orang lain. Dengan ngata-ngatain yang hal yang tidak pantas gitu. Coba deh kalau ada yang kurang sependapat. Ataupun ada yang ingin nambahin. Boleh tulis di kolom komentar ya. Aku tau kalian bisa buat dengan manis. Aku tau. Aku tau pas lon ibu kalah. Aku tau ibu lagi kesel banget. Aku tau ibu juga lagi sedih sekali. Aku tau ibu lagi marah. Aku tau ibu sulit menerima kenyataan. Aku juga tau ibu lagi tantrum. Hello. Sabar ya ibu. Aku tau ibu lagi haus karena teriak-teriak terus. Jangan lupa minum ya ibu. Hello. Guys masih suka bingung ya dengan pendukung sebelah. Padahal dia seorang ustazah. Bercadar gitu kan. Tahu artinya apa yang namanya fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Settingan. Nggak salah settingan. Hei. Settingannya di mana? Ini orang se-Indonesia. Rakyat se-Indonesia itu mencoblos. Mencoblos. Ngerti nggak ya? Ikut pemilu. Ini dengerin ya. Ikut pemilu nyoblos. Nih. Tuh. Tuh. Apanya yang disetting. Emangnya pemerintah bisa mengarahkan. Semua manusia di rakyat Indonesia ini diarahkan untuk satu paslon untuk nyoblos. Kan tidak. Semua paslon dapat suara. Gitu loh. Nggak sadarkah kalau seorang presiden itu hanya satu. Nggak mungkin tiga-tiganya menang. Harus ada salah satu paslon yang menang gitu loh. Kalau cuma bisa settingan satu paslon yang mana. Ya ngapain negara ini buang-buang uang untuk pemilu. Emang pemilu itu nggak sedikit biaya. Mending untuk mesejahterakan rakyat duitnya. Kalau memang harus disetting sudah salah satu aja yang menang. Ngapain capek-capek kita kampanye. Ngapain kita-kita pangi-pangi buta. Ke TPS nyoblos. Gitu loh. Ini saksinya rakyat Indonesia. Se-Indonesia orang nyoblos. Belum para TKW dan TKI yang di luar negeri pun pada nyoblos. Pada nyoblos. Apanya yang disetting. Semua TPS itu ada petugasnya. Dari semua paslon ada saksinya. Masa NT nggak percaya sama saksi yang diutus? Kalau nggak percaya sama yang diutus sama paslon kalian. Ya ngapain harus ada saksi gitu loh. Makanya kenapa setiap ada paslon itu ada saksi dari semua paslon. Biar kita jelas. Tidak ada kecurangan. Dan kalau memang ada kecurangan silahkan laporkan gitu loh. Ya. Jadi tolonglah. Anda ini paham tentang agama ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kita yang begini aja nih pakai lekbong aja. Takut untuk memfitnah orang. Nah NT yang jadi panutan. Kok tidak bisa. Apa namanya. Menjadikan suatu panutan. Kalau kalah kita harus rego, harus ikhlas. Ini suatu perlombaan. Harus ada yang kalah dan menang. Bukannya mengademkan masyarakat Indonesia. Malah ini malah. Membikin seolah-olah apa ya. Membikin image yang tidak baik gitu loh ya. Malah jadi orang yang tadinya kita respect menjadi tidak respect sama Anda. Paham. Ya.